Intro Prio, gimana hasil dari satu? Udah oke mbak, susu sampingnya juga udah oke, alam juga semuanya juga udah oke. Terus hasil dari satu juga udah aku kumpulin. Tapi lebih aktual lagi sih, kita langsung aja perinterview kali ya mbak ya, biar datang infonya tuh lebih akurat. Hei, 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 hei. Siapa nih minggu ini? Susi Susanti deh, susi nanya. Susi Susanti, sama Alam Budi Kusuma kita menjadikan mereka tuh paker. Oh, kenapa Susi Mir? Karena ini menjelaskan games. Susi Susanti itu adalah Indonesia pertama yang menyumbangkan Piala Emas diajak Olimpiade. Saat itu Olimpiade Baris Rora 92. Nah uniknya tuh di saat yang sama, Alam Budi Kusuma yang sekarang suaminya, dulu masih jadi pacarnya, itu juga menyumbangkan. Di tahun yang sama? Di momen yang sama? Keren. Jadi mereka dikenal sebagai pengantin emas olimpiade. Oh, oke. Terus apa yang rencananya mau ke rumah Susi? Rencananya aku udah janjian, pre-interview sejarah ini jam 4. Oke, aku ikut ya. April sama siapa lagi? Sama Mbak Mira? Kemudian Mbak Mira ada yang lain. Aku dianggap, aku ngurusin yang lain aja. Oke, berdua. Berdua aja? Seperti biasa, selalu April yang melakukan pre-interview ya. Mungkin untuk yang belum tahu pre-interview itu apa, biasanya narasumber di satu jam lebih dekat itu selalu didatangi dulu oleh April, melakukan pendekatan, ingin mengetahui, membongkar semua rahasia suksesnya dari awal sampai akhir, perjuangannya yang penting ya. Itu bagaimana? Karena semua kesuksesan tidak mudah didapatkan begitu saja. Biasanya April yang melakukan datang kemanapun itu, melakukan pre-interview. Dan sekarang saya mau ikut. Jam berapa janjian? Jangan. Kita langsung jalan aja deh ya. Jalan. Sudah. Tete? Mira bener nih, gak nyesel. Aku udah ngikut. Ini kejujian. Oke, tete. Oke, thank you. Oke, thank you. Terima kasih. 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 Semuanya tahu kan kalau organ pasti banyak medalinya gitu ya. Lihat ininya dong mas sama Susi ya. Piala, medali, semua. Boleh gak? Boleh sih, tapi agak sedikit berat, kan ya? Tadinya di tempe tapi kita sortir banyak yang kuning-kuning. Jadinya kita, ini sedikit sebagian di sini sih. Aduh, mulai merinding. Yang paling bersejarah yang mana, Mbak? Sebetulnya paling bersejarah pasti kan satu, ini Sudirman ya. Waktu itu kita pertama kali menyalenggarakan, ternyata kita dapat juara. Tapi warna masih sudah pudar, ini belum. Tapi warna masih sudah pudar, ini belum. Terima kasih. Ada lagi ya. Ini yang, ini, ini Sudirman. Ini yang tahun berapa? Nah ini, ini yang juara, 89 ada tulisannya. Wow. Apa itu Mbak rasanya dikalungin? Pertama, pertama, medali mas pertama kali. Ada limas pertama yang mana? Ada limas pertama itu, medali mas pertama ya, dulu juara dunia junior sih. Cuman tentu kita gak dapet apa-apa, dapet satu dikat aja. Ada ini, nah ini, nah ini. Nah ini, kalau ini, ini saya dapet penghargaan dari IBF. Jadi Herbert Scales, Trophy ini. Jadi mungkin cuman beberapa orang aja yang dapet. Jadi yang, mungkin prestasinya, yang prestasinya mungkin kalau dibilang cukup fenomena mungkin ya. Karena saya waktu itu dapet, mungkin termasuk yang komplit. Saya dapet olimpiade, juara dunia, juara olenglen, piala dunia. Jadi mungkin itu dapet penghargaan. Seperti itu. April, merinding April. Terus ada dari ini, dari apa? Ali. Ini Sea Games. Sea Games juga. Nah ini, ini Sea Games terakhir saya tahun 97. Kira-kira tahun sekarang nih dapet siapanya kira-kira. Yang masih kita berharap Indonesia ya, adik-adik kita yang akan dapet. Sea Games 2011. Waduh, Jakarta juga ini? Di Jakarta terakhir, betul. Nah, pas banget ya tadi Mbak Indri, tadi kambilnya Sea Games. Sebenarnya Sea Games ya? Aduh, bagus banget. Ini juga, ini Sea Games di Manila. Di tahun? Tahun, tahun 91. Oke. Kangen nggak nggak pengen lagi? Nggak mungkin ya, tapi mengingat masa-masa itu gitu. Kalau kangen, pasti ya. Kadang-kadang kita juga kalau lihat pertandingan, kangen juga. Aduh, kayaknya dulu saya di sana ya. Kayaknya gemes. Apalagi kalau lihat mainnya, kayaknya saya bisa deh. Tapi, abis itu kita nyadarin, eh kita udah tua ya. Kita sekarang supporter aja buat adik-adik. Nah, itu mungkin salah satu piala yang masih bagus ya. Kebetulan memang ininya juga bagus dari bahannya. Punya yang nggak susah sih dua-duanya? Ini kembarung, satu. Alan, satu saya. Oh, ya. Paul, lihat boleh nggak? Boleh. Dibuka aja. Dibuka aja ya. Boleh. Dibuka aja. Aku ingin pegang. Dibuka aja. Boleh nggak? Ya ampun. Yang bagusnya yang mana? Aduh. Sebelah kiri. Sebelah kiri ya? Yang kecil. Tapi boleh dibawa pulang ya. Kalau ini kebetulan bukan Olimpiade. Ini di Jerman Open. Jadi di Jerman Open. Jadi berapa kali tuh menaik bareng? Naik bareng berapa kali ya. Piala dunia kita pernah bareng. Seagim pernah bareng. Puan pernah bareng. Olimpiade pernah bareng. Oh. Mungkin Olenglen yang nggak bareng ya. Ada yang nggak bareng. Ada yang nggak bareng. Ada yang nggak bareng. Ada yang memotivasi mungkin ya? Pasti. Iya. Ya. Dengan maksudnya kalau kita bisa satu apa ya. Satu. Dalam satu lingkungan itu kan bisa saling membantu ya. Pada saat mungkin saya main. Dia bisa ngamatin lawan saya. Ngamatin saya. Ini seperti apa? Betul. Masukan-masukan. Masukan yang membuat kita jadi bagus. Saling diskusi lah. Kan penting itu. Kan memang kita kan ditargetkan juga oleh BPSI. Bahwa siapapun yang berangkas harus juara. Jadi. Mungkin kalau misalnya ingin tahu lebih banyak hasil pre-interview kita ya. Kita harus jeda dulu nih. Kami kembali saat lagi. Tidak. Tidak. Tidak.